selamat menikmati 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 tempat dimana adanya apa tuh namanya deket-deket hutan lah begitu waktu itu kan memang saya diajak ke kalau gak salah dimana ya oh iya saya diajak jalan-jalan eh kata-kata seperti itu kebetulan pas liburan entah kenapa saya kok bisa hilang ingatan dalam adanya kata gini yang belum cipri perasaan saya tuh waktu itu ada di rumah dia rumah besar begitulah awalnya sih sebelum saya melihat rumah dia rumah besar begitu setelah saya jalan-jalan naik kereta tahu-taunya ada di hutan terus setelah itu saya suruh masuk di suatu tempat yang ada pohon-pohon besar disitulah ada pintu masuk ternyata disitu di dalamnya luas sekali perumahan-perumahan mewah saya katakan itu yang saya lihat lantas dia mengatakan gini kamu betah gak disini saya bilang apa adanya ya betah orang elit semua ya saya katakan lantas dia bilang gini kamu punya cita-cita apa ya insya Allah sih yang namanya cita-cita apa aja sih yang penting saya bisa kuliah terus saya bisa bekerja di mana suatu tempat perusahaan atau kantor seperti itulah yang penting jangan sampai saya berangguran lantas si abangnya bilang gampang deh itu mau mudah belum minta apa aja sudah pasti dikasih lantas saya bilang siapa yang mau kasih bang ya maksudnya yang menciptakan kalau kita mau berusaha insya Allah ya kesampaikan cita-cita kamu terus saya bilang amin saya bilang begitu kenapa eh pada saat saya tidur nih sebetulnya waktu tidur saya ku besar mimpi mimpi di warung saya ketemu dengan orang tua orang tua saya sedang menangis sedih nah disitulah saya sontek bangun tuh loh ku di mana ini ku tahu tuanya ku tidur di bawah pohon ku langsung duduknya di pohon saya mikir perasaan saya kan waktu itu ngirim makanan sama bapak-bapak umur 40 ya di warung saya kan punya warung padang nantarin ke orang baru nih kos-kosan terus saya akrab tiba-tiba sampai saya di ajak jalan-jalan kereta naik kereta terus saya di ajak nih di satu pohon tiba-tiba disitu ada pintu masuk ternyata di dalamnya ada perkampungan rumah mewah elit lah begitu punci pri nah disitu saya kan tidak mengumpul lah karena masalah cita-cita saya begitu nah itu singkat kata pas saya tidur ya pada saat itu udah tidur lah malam kita tidur selalu bermalam disitu pada saat mimpi saya kok ketemunya orang tua saya ibu saya sedang nangis di warung ya persis banget di warung kami warung padang terus saya langsung sotok bangun saya bangun lep kok saya ada dimana nih kok ada di hutan di bawah pohon gimana ceritanya ini ya waktunya hari apaan ya langsung saya kabur penggipri saya pulang ke rumah terus ya pas sudah mau nyampe ke rumah kebetulan petangga teriak-teriak manggil-manggil saya lo ngapain aja nyari-nyari lo udah berapa hari lo pulang begitu saya pulang ke rumah ibu saya cerita lo kemana hadis sudah seminggu saya kakin juga saya sudah seminggu terus saya lagi bingung ibu disitu segini waktu terakhir kali ini penyuruh saya ngantar makanan ke orang kosan baru kan kurang lebih usia empat puluh lah bapak-bapak memang saya cepet akrab ceritanya nah dia ajaklah jalan-jalan naik kereta pas minggu tuh sambil ngantar dan terus saya dia ajak jalan-jalan mau melipun gak apa-apa dan represil nah saya masih inget bu waktu itu saya di sejalan-jalan ada pohon besar saya suruh masuk ke situ ada pintu ya kayak modil-modil kayak gimana ya keliatan di si pohon-pohon rimbun gitu begitu saya suruh masuk ke situ ternyata ada pintu masuk disitu ada rumah mewah nih penduduk kemaru penduduk mewah-mewah lah pokoknya elit dah begitu nah disitulah saya jatuh ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol tiba-tiba kan udah malam nih serupa malam disitu udah tidur ya nah tidurnya saya maybe ibu lagi nangis di warung persis banget bu nah begitu saya sontak bangun ternyata saya ada di bawah pohon lagi nyedir nah gua dimana nih lantas saya langsung kabur lagi pulang disini nah disinilah bu saya juga gak tau lantas ibu ibu saya mengatakan kamu udah seminggu luna banyak nyari-nyari saya nyuruh orang-orang suruh nyari tiba-tiba kamu ada disini boleh nyampe ke rumah jadi dia tanya begitu iya bu saya juga bingung saya penasaran bu pengenengokosan-engokosannya siapa sih dia sebenarnya kata saya mengatakan demikian bu jepri lantas ibu mengatakan sudah usah yang penting kamu udah selamat sampai kesini tidak ada apa-apa lagi lain kali kamu usah ngantar ke kosan orang-orang itu yang kata yang ngajak kamu jadi ibu mengatakan bong jepri dapat memberikan pencerahan dan jawabannya seperti apa saya ingin tahu adanya terima kasih wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh bang asrul yang di jakarta dari padang ya ibunya berdagang nasi warung padang bang asrul saat itu masih SMA ya menjadi anak berbakti selalu membantu orang tuanya mengantarkan pesanan makanan untuk anak kos-kosan nah yang dibicarakan bang asrul ini adalah pada saat memberikan pesanan makanan kepada seseorang yang berusia 40 tahun orang baru kata-kata begitu ya tiba-tiba akrab sampai-sampai di atas jalan-jalan pas hari minggu naik kereta tiba-tiba tak kenapa di atas jalan-jalan dimana ada pohon-pohon besar suruh masuklah disitu pohon-pohon ternyata ada pintu masuk yang dilihatnya bang asrul adalah perkampungan rumah elit begitu ya singkat kata anda katanya bermalam disana begitu anda dalam mimpi rasanya yang diketahui hanya ibunya yang menais di warung begitu ya anda langsung bangun sontak ternyata anda ada di bawah pohon anda langsung kabur pulang ternyata pas pulang di rumah tetangga maupun ibunya bertanya kamu dari mana aja ternyata sudah seminggu anda juga kaget sudah seminggu jadi begini bang asrul karena biodata anda sudah masuk memang sebelum saya menayangkan atensi anda kembali kepada diri anda kalau anda memang masih penasaran anda harus tidak ingin seseorang yang pintar datangilah kos-kosan yang dimaksud orang yang berusia 40 tahun itu dia hanya pengeliatan manusia usia 40 tahun bapak bapak ya yang ada di kosan itu sebetulnya kosan itu rumah kosong yang belum ditempatin oleh orang yang kos itu hanya pengeliatan anda dia tidak lepas adalah jin yang menempati dimana adanya satu pintu masuk itu yang belum ditempatin oleh orang kos-kosan pengeliatan anda adalah manusia biasa makanya anda sudah terhipnotis olehnya hingga sampai di atas jalan-jalan akrab dengannya sebagaimana layaknya manusia di saat anda bermalam dimana adanya penduduk rumah elit begitu ya anda bermimpi itu masih bagus kekuatan doa orang tua anda sangat-sangat bagus karena mimpi anda adalah bertemu dengan orang tua sedang menangis itu merandakan orang tua anda tidak pernah mendoakan dan merasa khawatir adanya anda karena anda melihat pada saat mimpi orang tua anda adalah menangis menangisi anda disitulah jadi kembali lagi kepada saudara asrul kebarangkali barangkali anda disuruh ada sesuatu yang memesan dimana adanya kosan anda anda jangan lupa uluk salam ya assalamualaikum anda baca-baca apalah jangan lupa ya untuk menghindari kejadian-kejadian yang baru saja anda alami yang anda ceritakan seperti itu jadi saya ulas kembali saudara asrul orang tersebut tidak lepas dari bangsa jin ini yang menyamar sebagai manusia sebagai orang yang kos yang ada di pintu tersebut kalau anda merasa penasaran temui yang punya pemilik kos menurut saya rumah kos itu yang satu pintu itu masih belum ditempati katakanlah kosong hanya penglihatan anda ada seorang yang memesan yang berusia 40 tahun memesan makanan begitu ternyata anda kena korbannya seperti itu insya Allah mudah-mudahan anda sudah kembali ke rumah mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi jangan lupa lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Tawadu Istiqomah demikian saudara asrul yang ada di Jakarta asal Padang mudah-mudahan anda sampai saat ini tetap dalam rinduan Allah subhanahu wa ta'ala untuk atensi berikutnya akan saya bacakan kembali untuk atensi berikutnya yaitu saudara Riyadi ya saudara Riyadi dari mana ini nggak ada keterangan apa ya tulisannya kurang jelas memang masih pakai kartasa ini terusan terusan lama kalau sekarang nggak pakai langsung ya lewat WA jadi mudah dibaca untuk saudara Riyadi yang dari Oh Sulawesi Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar salam kenal salam singgol-singgol eh saya Riyadi ibu Jepri jadi saya ingin menceritakan masalah hal ya katakanlah pinggir orang pinter nih gimana sih caranya saya bisa belajar mengobati orang yang terluka dengan cukup dengan luka saya dia langsung menghilang luka itu akan hilang spontanitas mohon jawabannya Bung Jepri mudah-mudahan atensi saya dimuat saya Riyadi dari Sulawesi Selatan terima kasih walaupun kisah walaupun salam ar-rahmatullahi wabarakatuh saudara Riyadi yang dari Sulawesi Selatan ya Jadi intinya Anda kepingin memiliki amalan-amalan begitu ya. Supaya bisa mengobati terutama untuk diri sendiri apabila terluka, terpotong. Katakala memang dulu pernah kejadian untuk saya pribadi saat itu saya juga baru belajar ya. Ya dibilang belajar memang sudah cukup lama tanpa sengaja saya juga tanpa sadari saat memotong kayu bambu adanya. Kebetulan saat itu saya ditemani teman kebetulan dia guru agama yang memang pas lagi libur saya suka bikin macam-macam deh kebetulan banyak kayu bambu. Udah saya bikin kursi dah iseng pada saat saya memotong bambu sambil ngobrol sama teman tanpa sadari jempol saya terpotong sebagian. Sehingga saya tidak menyadari karena sambil ngobrol sangat serius. Teman saya yang melihatnya, bang 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 itu jempol kepotong separuh darahnya banyak banget. Nah disitulah saya kaget loh. Kok saya tidak merasakan sakit darah udah kepotong separuh darahnya banyak. Nah kebetulan saat itu ada pohon melimbing nih memang saya ada di bawah pohon melimbing spontanitas saja tanpa pikir panjang saya ambil daun melimbing muda, sakunya, saya tempelkan dimana adanya jempol yang sudah terpotong karena tergaji ya sebagian. Terus daun yang saya kunyah, saya tempelkan, saya ikat dengan daun apa adanya disitu buat lahan. Hitungan menit. Langsung saya buka, teman saya juga merasa kaget saat itu karena dia yang menyaksikan. Loh, kok bisa balik lagi bang? Tadi kan kepotong sebagian, luka pun tidak ada. Nah disitu saya juga berpikir dua kali bahwasannya, oh iya saya pernah mengamalkan ini, ternyata inilah buktinya bahwa saya bisa mengobati apa yang saya lihat baru saja. Begitu saudara Riyadi, jadi saya ingat masa lalu. Jadi saya paham maksud Anda, saudara Riyadi, kalau memang Anda juanya baik untuk menolong sesama ya, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, masalah luka ya. Coba kalau memang Anda seorang muslim adanya, saya percaya Anda disini berdatanya muslim ya. Mudah-mudahan Anda sudah menguasai membaca Al-Quran ya. Kalau memang Anda memang benar-benar niat dan mampu, benar-benar tulus ya, ingin menjadi seorang ahli pengobat atau ahli spiritual. Coba Anda puasa satu bulan penuh, puasa sunnah, seperti kayak puasa Ramadan begitu. Jadi, Anda selama berpuasa mengamalkan ya, mengamalkan surat yasin ya, sebanyak 90 kali ayat kursi, seribu satu kali, terus ditambah, la khala wa la quatid la billahi al-alihil azim, seribu satu, dan jangan lupa, bersaat membaca, la khala wa la quatid la billahi al-alihil azim, Anda hantakan sampai menyentuh hati ya. Seperti itu ya. Jadi itu menandakan ilmu Anda masuk di batin Anda ya. Kembali lagi saya ulangi ya, yasin ya, surat yasin, 90 kali ayat kursi, seribu satu, la khala wa la quatid la billahi al-alihil azim, sebanyak seribu satu ya, nanti apabila Anda sudah cukup satu bulan selesai mengamalkan itu, dan termasuk puasa, pada hari ke-31 Anda, coba nunggu tengah malam ya, sholat sunnah-sunnah dululah, ajaklah beberapa teman kalau Anda punya rezeki, ajaklah mereka makan bersama, itu menandakan Anda syukuran, begitu apadanya. Nanti kalau teman Anda mau diajak sholat 3-4 malam, silakan kalau tidak, yang penting Anda sendiri, sholat 3-4 malam, Anda ulangi. Ulangi baca yasin sekali. Eid kursi, tiga kali. Terus la khala wa la quatid la billahi al-alihil azim, sebanyak tiga kali. Itu untuk penyempurnaan ya. Nanti Anda setelah selesai sholat, berdoa, Anda coba, ambil sesuatu benda tajam, goraskan di tangan Anda, jangan pernah ragu, karena Anda sudah dilihatkan ya. di situ, setelah tergores, ambillah daun-daunan yang segar, Anda kunyah. Anda niatkan, Ya Allah, saya mau mengobatin tangan yang terluka, melalui daun yang saya kunyah. Mudah-mudahan kau kembalikan normal, hilangkan luka yang ada, seperti itu Anda tempelkan, lantas Anda baca, ya, bacanya gampang. Cuman la khala wa la quatid la billahi al-alihil azim, tiga kali, titipkan, dimana adanya luka Anda, lantas tempelkan, balurkan, kunyahan daun tersebut. Daun apa aja? Kalau ada daun belimbing boleh, atau daun apa itu namanya, mangga muda, apa sekalian, sepukat daun apa aja, ya, tingkunyah, lantas ditempelkan, diikat dengan apa aja yang penting, buat nahan. Nanti, setelah kurang lebih lima menit, Anda buka. Insya Allah, kalau memang Anda lulus, selama Anda melakukan, ikhtiar, kepada Allah, puasa satu bulan tersebut, luka itu akan menghilang, Anda setidak, mausah kaget. Setelah Anda melihat adanya yang berhasil, Anda cukup membacakan, Alhamdulillahirubbilalamin. Begitulah saudara Riyadi, yang ada di Sulawesi Selatan, mudah-mudahan Anda paham, atas jawaban saya, amalkan amalan yang baru saja, saya berikan kepada Anda, mudah-mudahan Anda puas, dan Anda paham adanya, dan seharapan saya, manfaatkan dengan baik, jangan untuk kejahatannya, bisa buat diri sendiri, dan menolong orang lain. Demikian saudara pendengar yang berbahagia, usilah, usilah, sudah acara, demi acara, yang saya tayangkan, atensi-atensi, para kamer saya yang ada, mudah-mudahan Anda puas, apabila ada salah-salah kata, baik sengaja dan bersengaja, saya mohon maaf, patah senang membawa acara, Radu RIS, yang ada, Bung Cipri, untuk Anda, insya Allah, kita besok ketemu lagi, di hari yang sama, di acara yang sama, penyajab gado-gado, seputar dunia lain, dan pengobatan jarak jauh, untuk Anda. Akhirnya, saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terhadap penyajab gado-gado, selamat menikmati